Kopi luak itu sama dengan kopi ciri usan. Biasanya kan yang ada itu kopi saset luak yang iklannya banyak di TV-TV. Ini belum apa namanya. Abadi asing banyak itu. Masih ya itu. Tamu asing yang datang ke sini untuk membantu para suami untuk bisa menghasilkan uang. Pakai masker dengan kopi luak. Ayo, Bu. Oke. Kali ini kita menuju Palupuk, Kebupaten Agam, Sumatera Barat. Daerah di perbukitan yang berada di antara Bukit Tinggi dengan Kebupaten Pasaman atau di jalan lintas menuju Sumatera Utara. Selain dikenal sebagai salah satu lokasi tubuhnya Bungara Fresia, di Palupuk juga terdapat tempat minum kopi luak liar yang dikelola oleh warga setempat. Kita sudah sampai di daerah Batang Palupuk, Negeri Kota Rantang, Kebupaten Palupuk, Kebupaten Agam, Sumatera Barat. Di daerah ini selain dikenal dengan Bungara Fresia juga ada kopi luak liar. Menurut warga, lokasi kopi luak liar ini berada di gang yang ada di samping masjid ini. Dan kita nanti akan mencoba melihat seperti apa kopi luak liar itu dan tentu saja mencoba rasanya. Ayo, ikuti terus. Umul Khairi namanya. Perempuan yang pasif berbahasa Inggris ini merupakan perintis dan pengelola usaha kopi luak liar, Raflesia. Raflesia luak coffee ini dimulai sejak tahun 2006. Itu dapat ide-nya dari salah seorang teman saya yang berasal dari Australia. Kemudian efektifnya ada tamu masuk, mulai masuk sejak tahun 2010. Ketertarikan umul terhadap kopi luak ternyata juga diwariskan dari orang tuanya yang merupakan petani kopi. Menurutnya, bagi masyarakat setempat, kopi luak dikenal dengan nama kopi ciri musa. Ada biji, roasted, roasted bean. Kemudian ada ground atau powder. Kemudian, Batang Palupu, Tindagarian Koto Rantang, Kecamatan Palupu adalah di saat dulu adalah salah satu sumber penghasil kopi terbanyak di Kabupaten Agama. Jadi kebetulan ibu saya seorang petani, bapak saya seorang guru. Jadi kita punya kebun kopi. Jadi beliau mengatakan kopi luak itu sama dengan kopi ciri musa. Itu mulanya. Kebetulan saya tertarik karena di sini banyak kedatangan tamu asing dari luar negeri untuk melihat rafresia. Kenapa tidak memperkenalkan kopi luak yang ada di desa Batang Palupu ini supaya bisa dikenal di mancanegara. Seperti kita ketahui, kopi luak di Indonesia ini ada dua. Satu, organik kopi luak atau kopi luak liar. Yang kedua, non-organik kopi luak. Sebelum menyeruput kopi luak, para pengunjung terlebih dahulu diberikan informasi dan edukasi tentang kopi luak liar. Ini disampaikan langsung oleh Umul Khairi. Menurut Umul, kopi luak yang diproduksinya bukan hasil pembudidayaan, Namun dari luak atau usang liar yang dikumpulkan oleh warga dari berbagai hutan di sejumlah keupaten di Sumatera Barat. Kopi luak liar ini sangat susah dan sangat sulit. Itu tergantung luak yang mengeluarkan pupnya di hutan. Kenapa berbeda pupnya? Karena tergantung apa buah-buahan yang dimakannya. Ini dia hanya memakan kopi, yang ini dia gabung dengan buah-buahan yang ada. Kopi luak yang jenis Arabica. Arabica? Iya, kopi luak liar. Iya, bukan yang diternakkan. Yang liar. Nah, ini sudah dihidangkan oleh ibu yang mengeluarkan tempat ini, kopi luak. Kita akan coba seperti apa. Kebetulan ini kali pertama mencoba kopi luak asli, kopi liar. Biasanya kan yang ada itu kopi saset luak yang iklannya banyak di TV-TV. Nah, kita mau coba. Ini belum ditambahin gula. Kita mau coba sedikit. Tidak terlalu pahit sebenarnya. Bisa juga diminum langsung. Bagi yang suka kopi, pasti suka pilihannya yang kayak gini. Di kopi luak liar Rafflesia, pengunjung juga bisa melihat proses roasting atau merendang kopi yang dilakukan secara tradisional. Seperti halnya kopi-kopi lain, kopi luak ini juga melalui proses roasting. Nah, di sini ibu ini sedang melakukan roasting terhadap jiji kopi luak. Tujuannya agar kopi luak ini benar-benar rasanya terjaga. Ya, roasting namanya. Nah, kalau saya bahas di sini merendang. Merendang kopi. Awalnya kopi itu yang berbentuk kayak musyanku, lalu digersihkan, disortir satu ke satu. Yang kotornya di luang, yang bagusnya diambil, kemudian dijemur sampai kering. Kurang lebih, kalau panas, terik, matahari bagus, sampai tujuh hari lah. Nah, baru dihuka cangkangnya. Kemudian setelah dihuka cangkangnya, dijemur lagi, disortir mana yang bagus, diambil. Kemudian kalau udah kering, baru direndang seperti ini. Ini nanti berapa lama nih proses merendangnya? Nah, kalau proses merendangnya, kalau kami di sini merendangnya sebanyak 4 kilo. Prosesnya paling lama 2 jam. Dengan api yang bagus. Itu sampai hitam atau gimana? Sampai kuning, sampai hitam. Sampai hitam. Berubah warnanya, kalau sudah berubah warnanya, dirasa kalau udah agak rapuh, digigit, baru diangkat. Ini mau mantep, ini. Ini belum apa namanya. Masih ya itu. Istilahnya masih, kalau basuh wawaknya masih apa namanya? Kriuk-kriuk? Belum ya? Belum. Masih terus ya? Masih belum bisa digigit. Masih keras. Belum matang sampai ke dalam. Ayo, juga aromanya juga muncul ya? Iya, muncul. Kalau warnanya udah berubah, aromanya akan timur. Hmm. Cukup dengan air yang panas ya. Kenapa dengan air panas? Karena dia mengeluarkan minyak. Kopi luang ini ternyata tidak hanya bisa untuk diminum, tapi juga bermanfaat untuk perawatan wajah. Nah, kata ibu ini, ini bisa mengangkat komedo. Apa lagi ibu? Iya, mengangkat kulit yang mati. Mengangkat kulit yang mati, terus? Natural botok. Natural botok. Nah, saya nggak tahu persis bacanya seperti apa, tapi katanya natural botok. Nah, kita akan coba membersihkan wajah. Pakai masker dengan kopi luang. Ayo, ibu. Oke. Oke, ibu. Pesandar, ibu ya? Oke. Ini tamu yang datang memang dikasih ini? Free-nya ini. Free, ibu ya? Iya. Oke. Bonusnya, kalau mereka minum. Ini, kalau tiap hari pakai ini bagus atau gimana, ibu? Jangan tiap hari. Dalam seminggu, tiga kali. Apalagi, kalau kita sudah dari panas, ada aktivitas, banyak aktivitas siang hari. Nah, itu saya sekali itu, bu. Saya banget. Ah, iya. Pakai ini. Pulang-pulang pakai ini. Iya, iya. Sejuk sekali. Meski saat ini pengunjung kopi luang semakin berkurang akibat pandemi COVID-19, namun pemul tetap berharap wisatawan kembali datang dan menikmati originalitas kopi luang liarnya. Karena usaha ini, menurutnya juga untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, guna membantu perekonomian mereka. Jadi, selain income, mereka dapat ilmu juga. Mereka bisa berkomunikasi dengan tamu asing yang datang ke sini untuk membantu para suami untuk bisa menghasilkan kuang tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.